Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel kami Sri Mulyani Satu Satu bagaimana kabarnya sahabat Lek Sri dimanapun anda berada pada siang hari ini Lek Sri mau mereview karet ideal di pinggir sekolah di lingkungan sekolah guys ini, nah tuh bangunan-bangunannya guys oke, ikuti Lek Sri ya disini ada karet yang sangat ideal yang membuat petani karet itu kepingin memiliki karet yang seperti ini ini adalah karetnya Pak Yoto di pinggir bangunan sekolah oke Lek Sri mau review karet yang ideal ini bagaimana ciri-ciri karet ideal oke ikuti Lek Sri nah, kelihatan baju Lek Sri pada hari ini Lek Sri baru dinas dan kebetulan di lingkungan di lingkungan sekolah Lek Sri ini ada perkebunan karet yang sangat bagus nah, ini guys karetnya ayo guys kita selen samblan sama ibu guru cantik karena biasanya karena biasanya kalau Lek Sri itu sangat jelek ya ini tadi kan sudah pakai genco dan alis gitu nah, ini ini teman-teman karetnya sangat ideal sekali jadi, ciri-ciri karet ideal itu yang pertama tumbuh merata gedenya sama atau rehannya bagus hasilnya banyak monologis seperti ini guys ini adalah karet yang berada di lingkungan sekolah kami ya guys nah, jalurannya lurus dan rapi sekali kita jalan-jalan ke sana sepertinya juga BB260 yang ditanam di sini nah, kulitnya seperti ini dan siap untuk disadap nah, jalurannya bagus sekali oke, mantap guys nah, ini sudah siang hari kami sudah pulang kantor hari ini untuk mereview karetnya Bapak Yoto di Balung oke inilah teman-teman ciri-ciri karet ideal yang pertama tumbuhnya raca isinya banyak kita lihat ya banyak enggak sih isinya pada hari ini sepertinya malam tadi orangnya sudah nyatap guys nah, oke kita lihat ya wuh, mantap mantap guys ini guys, isinya guys nah, satu kali sadaban guys oke guys vlog hari ini bersama Lesri pada hari ini Lesri akan ajak jalan-jalan melihat pebun karet yang ideal yang membuat petani ngiler ya guys ya bagusnya seperti tempat rekreasi ya guys ya oke teman-teman karet yang seperti ini tempatnya itu bersih lahannya tidak ada rumput-rumput atau gulma-gulma yang mengganggu tanaman kita dan karet ini usianya sungguh masih sangat muda sebenarnya sekitar 13 tahun itu adalah karet yang panennya panen raya itu sudah balikan tuh sadapannya mulus sekali lihat lagi mantap guys sadapannya guys yuk tangan Lesri sudah terasa pegel oh ini tuh sana jalurannya bagus mantap taca banget niler guys lihatnya oke kalau Lesri ini yang deres pokoknya tidak sampai 3 jam sudah selesai seribu batang guys ya mantul sekali pada hari ini ajak jalan-jalan ya guys ya melihat karet yang ideal jadi karet ideal apa tadi tumbuhnya raja hasilnya banyak dan juga penorehnya cantik cantik ya oke Lesri sudahi karena sudah panas harinya pada hari ini nah wuuu jalurannya tapi ini baru daun muda guys nah daun muda masih isinya masih mantap tap 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 oke sudah dulu ya vlog pada hari ini karet ideal punya Pak Yoto Baloon di pinggiran bangunan sekolah oke guys dan disini tuh ada lagi pohon laban tau gak kalian pohon laban nah ini guys di area sekolah tuh ada pohon laban pohon laban besar sekali ini pohon laban wait laban guys mantul pokoknya tuh tuh banyak juga tuh aset sekolah ini guys aset sekolah pohon alam pohon laban oke Lesri sudahi video kali ini selahilaf mohon maaf assalamualaikum salam sukses daaah selamat menikmati selamat menikmati